Hai guys, I'm Visty and welcome to my channel Jadi di video kali ini kita bakal itung-itungan Berapa sih biaya yang aku keluarin selama 1 bulan tinggal di Rusia Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa terus ikuti video ini Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel aku di Ristikrisby Maaf ya dari kalian lewat ini, ada lalat Nggak ilang-ilang lalat ya, aduh Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel aku di Ristikrisby Dan jangan lupa buat ring the bell below Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung aja yuk Lihat berapa sih biaya pengeluaran aku selama 1 bulan di Rusia Untuk summary, aku disini bakal kasih ringkasan biar cepat Yaitu pengeluaran aku selama 1 bulan adalah 3.000-4.000 rubel Berarti itu berkisar sekitar 600-1 juta Tapi kalau kalian penasaran dari rincian biaya yang aku barusan kasih tau kalian Setelah itu di video kali ini Kita akan bahas dari awal Jadi yang pertama, aku mau bilang kalian bahwa biaya hidup di Rusia itu beda-beda ya Tergantung dari wilayah dan asrama kalian tinggal Aku disini tinggal di kemarin 1 tahun di Barnaul Dan sekarang aku di Novosibir sebaru sekitar 1 bulanan Jadi biaya yang aku beritahu ini adalah biaya seputar di daerah Siberia Tapi kalau untuk di Moskow, di South Petersburg, pasti lebih beda lagi Karena itu adalah di pusat kota Dan kalau kalian ke Vladivostok pun beda lagi karena itu di ujung gitu kan Jadi pasti berbeda Kita mulai dari awal Yaitu kita mulai dari dormitory Oke jadi tadi wilayah aku udah sebutin Kalau aku tuh di Barnaul dan di Novosibir Overall dormitory disini harganya hampir sama Kalau di Barnaul itu kemarin aku keluar biaya sekitar 1 bulan itu Untuk dormitory 1.100 Berarti sekitar 200-300 ribu Kalau disini sendiri di Novosibir itu sekitaran 1.000 1.000 rubel Nggak sampai 1.000 rubel kok Itu berarti sekitar 200 ribuan lah Nah teman aku yang di Tom's itu How much? Nggak sampai 100 ribu Anjir nggak sampai 100 ribu Gila Wah gila sih ini murah banget di Tom's itu Dia nggak sampai 100 ribu Ketika aku tau tuh kayak Itu dormitory apa? Ya guys jadi bentar ya baterai laptop aku habis Nanti scriptnya ilang Selanjutnya dari segi makanan Jadi disini sebisa mungkin aku selalu beli bahan makanan mentah Dan dimasak sendiri daripada makan di luar Karena ketika dimasak sendiri itu Aku lupa ya rincian belanjanya berapa aja Tapi aku sekali belanja itu sekitar 300 rubel Sekitar berarti 60-70 ribu Dalam 1 bulan aku belanja 2 kali Jadi aku belanja 2 minggu sekali Berarti kalian bisa tambah ya Tadi dormitory kita ngapin aja 1.000 rubel 1.100 lah Ya 1.500 rubel lah 1.500 rubel Kemudian belanjanya berarti kalau 1 bulan berarti 600 Berarti berapa itu? 2.100 rubel Kalau kalian makan di luar itu rek Disini tuh habisnya sekitaran 150-200 rubel Berarti sekitaran 30.000-40.000 Disini itu gak ada warung-warung kayak pecelili di Indonesia Itu gak ada disini Disini tuh kita tuh adanya semacam kayak kios gitu kan Kios tuh kayak Ini paling murah ya Itu kayak kios gitu Kalau kalian mau makan itu Kalau gak di kafetaria Ya di kios Kios itu kayak Dia jual biasanya makanan cepet saji gitu Kayak burger Kemudian kayak kebab Atau shawarma kayak gitu Tapi kalau murah biasanya itu di stall of fire Habisnya 100-200 rubel sih Tapi kalau makan di restoran mahal Gak ada segitu Itu dapetnya air putih doang sih Kemudian itu internet ya Internet itu beragam banget paketannya Temen aku ini 1 bulan 250 rubel Berarti 50.000 Aku 1 bulan 500 rubel Gue gak tau itu kenapa 200 rubel Mungkin karena aku beda sim card ya Aku di Barnaul Di Barnaul tuh rata-rata 500 rubel semua kan Jadi disini juga kayaknya 500 rubel deh Rata-rata Itu sekitaran berarti berapa 100 ribu Itu unlimited Wifi ini optional sih Kalau kalian mau pasang wifi atau enggak Wifi sendiri tuh paketannya sekitar 1 bulan itu Aku Kalau yang aku ya Itu sekitar 500 rubel juga Jadi 100 ribu juga buat wifi Terus transport Nah transport ini Tergantung dari berapa kali kalian keluarkan Biasanya Kalau misalkan aku pribadi Itu lebih sering jalan Daripada naik transport Karena deket Dan aku meskipun jauh pun Biasanya kalau cuma 2 kilo gitu Gak jauh sih tuh 2 kilo Kalau cuma 2 kilo gitu aku jalan Aku biasanya disini pakai transport Kalau yang jauh yang kayak ke kota Kan aku disini kan Di hutan ya Jadi kampus aku tuh di hutan Yang di Novo tuh Jadi kayak kalau aku harus ke pusat kota tuh Baru naik bis kan Bis itu Sekali jalan itu Sekitaran disini ya Itu 24 rubel 24 rubel tuh berarti 4805 ribuan lah 5.000 rubel Eh 5.000 rupiah maksudnya 5.000 itu Anggap aja kita Kota berarti PP ya Pulang pergi 24 x 2 48 rubel Kemudian setelah itu Kita kalau naik metro ya Di kota kan biasanya naik metro Yang pajak Satu minggu tuh Dua kali ke kota lah 96 rubel Anggap aja 100 rubel lah 100 rubel itu Tiap minggu kita ke kota Berarti Kita kalau 4 minggu Satu bulan 400 Terus kalau kita jumlain Berarti kan dormitori tadi 1.500 Kemudian tadi makan Berarti 600 2.100 Makan Terus internet itu 500 2.600 Wi-Fi nya 500 3.100 Transportnya Tadi berapa? 3.400 Ayah 3.500 lah Jadi Kenapa aku bilang 2.000 Saya 4.000 Karena ini tergantung Dari seberapa besar Kalian penghematan ya Aku pribadi sendiri Pernah ngerasain Satu bulan itu Nggak Sekitar cuman 2.000 rubel Kaget itu kan Kok bisa 2.000 rubel Nah itu nanti Aku bakal kasih Di video terpisah Tentang tips Dan trik Gimana caranya Berhemat Selama disini Jadi kalau kalian Takut ya Di Rusia itu Mahal Enggak Di Rusia itu Justru Yang paling murah Di antar negara Depan lainnya Bahkan temen aku Di Moskow Dia ada yang Cuman habis Sama kayak aku Kaget gak sih Sama kayak aku Padahal dia di Moskow loh Yang nota badannya Air mineral itu Dimahal Daripada di tempat lain Kayak gitu kan Oke Jadi kesimpulannya itu tadi Aku sebulan pengeluaran Ini lalat dari tadi pagi ya Ini gak mau keluar dari kamar Oke Kalau gitu tadi video untuk hari ini Thank you banget Kalau kalian udah nonton video kali ini Jangan lupa buat like Comment dan juga Subscribe channel aku Diri Stay Crispy Follow juga Instagram Dan Twitter aku Di pojok sini Di pojok sini Dan kalau kalian punya ide Saran atau pertanyaan Apapun Seputar apapun itu Kalian bisa langsung Comment di bawah Thank you for watching And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax